Sosok Tina Talisa kini memang dikenal sebagai salah seorang pembawa acara ternama Tanah Air. Namun siapa yang menyangka sebelum menuai kesuksesan dan popularitas seperti saat ini, rupanya Tina Talisa harus melewati perjalanan panjang yang dipenuhi dengan berbagai rintangan dan pilihan yang terbilang cukup sulit. Banyak beloknya, karena lantara belakang pendidikan saya kan sama sekali gak nyambung ya. S1 saya di Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Pajajaran. Kemudian setelah saya lulus Ardiana, saya mulai koas untuk jadi dokter gigi. Lalu udah mulai siaran radio, kemudian siaran sambil tetap kuliah. Tapi perjalanannya akhirnya membuat saya harus memilih antara saya serius jadi jurnalis atau melanjutkan profesi sebagai dokter gigi. Karena waktu itu saya sudah masuk ke jurnalis televisi sambil tentu siaran juga. Akhirnya memilih cuti dulu di tahap awal. Tapi ternyata gak bisa terus-terusan kan ya cuti ada batasannya tanggung jawab saya pribadi, ya ke kampus, ya ke orang tua. Saya merasakan banget kalau ada istilah quarter life crisis itu, krisis usia 25 tahun saya merasakan banget. Karena di titik itu saya harus menentukan sikap mana yang harus saya seriusin. Gak bisa kan semuanya kita lakukan berbarengan. Ada yang bilang begini, tapi kan ada dokter gigi, pemain sinetro, dokter gigi, penyanyi. Meski pada awalnya sempat ditentang kedua orang tuanya, Tina Talisa akhirnya mampu membulatkan tekadnya untuk memilih antara menjadi dokter gigi atau jurnalis. Lantaran dirinya tidak ingin gegabah memilih dua bidang sekaligus yang diakui nantinya tidak akan bisa berjalan maksimal. Antara dokter gigi dengan jurnalis itu sama-sama butuh komitmen, desisi waktu, pikiran, energi yang berbeda dengan dokter gigi dengan jadi penyanyi misalnya. Nah, saya bertanya pada diri saya, konsultasi sama orang tua, orang tua tentu awalnya gak setuju ya. Tapi saya meyakini bahwa ini pilihan yang terbaik buat saya gitu. Saya meyakini bahwa saya memang suka sama bidang ini dan karena saya suka saya pasti mau mendalaminya. Nah, saya pilih lah jadi jurnalis sejak saat itu dan meninggalkan dunia kedokteran gigi dengan izin dari orang tua. Tidak berhenti sampai di situ ketika telah berumah tangga, pada akhirnya Tina pun kembali dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Di mana ia harus merelakan karirnya sebagai jurnalis demi sang buah hati dan kemudian memutuskan untuk berbisnis. Di titik tertentu saya ternyata harus memilih sikap lagi gitu ya. Saya harus menentukan prioritas saya lebih ke karir atau karir yang bisa lebih aturable waktunya dengan keluarga. Saat itu saya dapat mementum anak saya sakit yang kedua jadi saya putuskan untuk berhenti bekerja sebagai jurnalis. Karena kan memang perlu komitmen ya, komitmen waktu, komitmen ya banyak lah yang harus kita pertimbangkan. Saat itu saya berhenti, tahun 2014 saya berhenti. Tahun 2012 saya mulai dekat lagi dengan dunia kedokteran gigi karena saya buka klinik gigi. Nah, itu adalah hal yang benar-benar gak pernah saya sangka-sangka saya pikir. Tahun 2005 itu saya pamitan dan kayak point of no return gitu ya. Jadi titik yang gak mungkin balik lagi. Ternyata saya ketemu lagi sama dunia kedokteran gigi dan itu adalah bisnis pertama saya. Kalau dari sisi dunia komunikasinya setelah saya resign, 2014 akhir, 2015 awal saya bangun perusahaan konsultan di bidang komunikasi dan juga production house.